Halo Friends, selamat datang kembali di video pembelajaran BPKN bersama Mr. Angoro Jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi pendidikan Pancasila dan kekuasaan anak negaraan kita Pada bab 2, kalau kemarin bab 1 sekarang menginjak ke bab 2 Di bab 2 kali ini kita akan membahas tentang norma dan keadilan Dan di buku paket kalian, kalian bisa menikmati dan menutupannya mulai dari halaman 29 hingga 40 Nanti bisanya kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya Nah, untuk kompetensi dasar sendiri yang harus kita kuasai di materi kali ini Yaitu kita harus bisa memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Untuk mewujudkan keadilan Kemudian dari sisi psikomotornya Kita harus bisa mengampanyakan berlaku sesuai norma-norma yang berlaku Dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan Namun sebelum kita menginjak lebih jauh tentang definisi, fungsi dan sebagainya Saksikan dulu atau lihat dulu ada sebuah bagan tentang norma-norma yang ada di dalam masyarakat berikut ini Ini adalah sebuah bagan di mana di dalamnya terdapat norma-norma yang berlaku di masyarakat Ada norma kesusilaan, kesopanan, norma agama, dan hukum Mengapa norma-norma tersebut penting untuk diwujudkan? Agar terdikta sebuah keadilan Dan keadilan sendiri terbagi atas tiga Yaitu keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komunikatif Norma-norma tersebut mencakup dari cara atau usage Kemudian kebiasaan atau pokkwis Setelah kelakuan atau mores Dan adat, istiadat, atau custom Yang di mana semuanya itu harus ditaati oleh golongan masyarakat Oke Di sini ada dua buah gambar Yang saling bertolak belakang Namun memiliki sisi norma yang sama Yang sebelah kiri atas ada seorang Seseorang sedang membuang sampah di sungai Dan yang di bawahnya membuang sampah pada tempatnya Tentu, hal ini bertolak belakang Yang di atas, seseorang membuang sungai itu jelas melanggar norma ya Di saat ada seseorang yang melanggar norma Tentunya akan ada sebuah akibat yang akan dihasilkan Kalau kita terus-menerus membuang sampah di sungai Maka akibatnya adalah sungai akan menjadi banjir waktu hujan datang Berbeda dengan saat kita mematuhi norma-norma yang ada Seperti membuang sampah pada tempatnya Tentu, tempat yang kita tinggali akan lebih bersih, nyaman, dan tentunya sehat Kemudian norma dalam masyarakat Manusia adalah makhluk sosial sekaligus makhluk individu Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain Ada pun sebagai makhluk individu Manusia berarti akan ada banyak perbedaan dan kepentingan dalam masyarakat Kemudian jenis kepentingan masyarakat ada tiga Yaitu, pertama kepentingan umum Adalah kepentingan yang mencakup bangsa dan negara Misalnya, mempertahankan kedaulatan negara Kemudian yang kedua ada kepentingan masyarakat Adalah kepentingan semua anggota masyarakat Misalnya, menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Kemudian yang ketiga ada kepentingan pribadi Adalah kepentingan individu tentunya ya Misalnya, kepentingan mencari tempat tinggal yang layak Dan sesuai dengan keinginan Kemudian apa sih arti norma tersebut? Norma adalah peraturan hidup yang berisi perintah Atau larangan untuk mempengaruhi tindak laku manusia Norma memberi petunjuk bagaimana manusia harus bertindak Apa yang harus dilakukannya dan perbuatan mana yang harus dihindari Perintah merupakan kewajiban untuk berbuat sesuatu yang akibatnya dipandang baik Berbeda dengan larangan yang merupakan keharusan seseorang Untuk tidak berbuat sesuatu karena dipandang buruk Macam-macam norma Di awal mister sudah menyebutkan bahwa norma ada empat yang berlaku di masyarakat Ada norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan norma agama Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati nurani manusia Pelanggaran terhadap norma kesusilaan akan menimbulkan perasaan menyesal di dalam diri pelanggarnya Norma kesusilaan bersifat umum atau universal yang artinya dapat diterima oleh seluruh umat manusia Contohnya, kita harus bersikap jujur Kemudian kita harus berbuat baik terhadap sesama makhluk hidup Lalu tentang norma kesusilaan Norma kesusilaan adalah norma yang diadakan oleh masyarakat Untuk mengatur pergaulan dengan dilandasi sikap saling menghormati Akibat dari pelanggaran terhadap norma ini adalah akan disalahkan oleh lingkungan atau kelompoknya Akibat norma kesusilaan adalah kepantasan, kepatutan, dan kebiasaan masyarakat Norma kesusilaan bersifat khusus artinya hanya berlaku pada golongan masyarakat tertentu saja Contohnya, yaitu memberi tempat duduk pada wanita hamil dan orang tua di dalam kendaraan umum Kemudian, norma agama Norma agama adalah peraturan hidup yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa melalui kitab suci di setiap agama Tentu, kitab suci setiap agama berbeda-beda dan isinya pun berbeda Namun tetap menjunjung norma yang sama Pelanggaran terhadap norma agama adalah mendapatkan dosa Dan akan mendapatkan hukuman yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa Contohnya, setiap orang harus menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa Dan menjauhi larangan-larangannya Seperti yang tercantum pada kitab suci masing-masing anam Kemudian, norma hukum Norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga kekuasaan negara Isinya mengikat setiap orang Dan pelaksanaannya dapat dipertahankan oleh alat-alat negara Sifatnya yang memaksa dan mempunyai sanksi-sanksi yang tegas Dianggap patut untuk menjadi norma yang ditetapkan di sebuah negara Sumber norma hukum antara lain Kebiasaan, undang-undang, jurisprudensi atau keputusan hakim Dan juga traktat atau perjanjian antar negara Contoh dari norma hukum adalah Kita harus mematuhi peraturan kanturambu lalu lintas Jika kita melanggar, maka kita akan dikenalkan sanksi tilang Atau dindang sesuai dengan undang-undang yang berlaku Kemudian, sifat dari norma hukum Sifat dari norma hukum yang pertama adalah perintah Yaitu memerintahkan orang untuk berbuat sesuatu Dan jika tidak melakukannya, maka akan dianggap melanggar norma tersebut Contohnya, perintah bagi pengendara kendaraan bermotor Untuk memiliki dan membawa surat izin Surat izin mengamudi Kemudian, sifat yang kedua adalah berupa larangan Yaitu melarang seseorang untuk berbuat sesuatu Dan jika melakukan perbuatan yang berlaku tersebut Maka akan dianggap melanggar norma hukum Contohnya, larangan bagi pengamudi kendaraan bermotor Untuk mengemudi sambil mengoperasikan atau memainkan handphone Contohnya, ini akan sangat berakibat yang patah Jika kita mengamundara sambil bermain handphone Kemudian, unsur-unsur hukum Yang pertama, itu adalah Peraturan tentang tingkah laku manusia dalam perdaulian masyarakat Dua, dibuat oleh badan-badan resmi Yang ketiga, peraturan bersifat memaksa Dan yang keempat, sanksi terhadap pelanggar bersifat tegas Demikianlah video pembelajaran PPKN untuk 42 hari ini Kelanjutannya akan kita sambung kembali pada pertemuan berikutnya Semoga dengan video kali ini Kita bisa menjadi lebih paham dan mengerti Tentang norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat Dan tentunya kita juga harus bisa mengaplikasikan Atau menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari Agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku Sekian dari Mr. Anggoro Sampai jumpa di video selanjutnya Dan Goodbye